Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, pada video kali ini gue mau sharein pertanyaan yang ada di kolom komentar youtube. Sebelumnya gue ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah selalu bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe teman-teman. Jadi ada yang nanya gini teman-teman. Jadi ada konten gue tulisnya gini Berapa lama biasanya TB paru bisa sembuh? Terus ada yang jawab Bisa sembuh tapi nanti pasti kambuh lagi Apalagi laki-laki yang suka kerja berat No debat Jadi ini mungkin pengalaman langsung dari pasien Yang ngejawab ini kemungkinan pasien Jadi dia ngalamin kemungkinan kambuh lagi teman-teman TB-nya Jadi sebenarnya Apakah TB paru bisa kambuh lagi? Bisa teman-teman Tapi biasanya ada faktor pecetusnya Apakah dia kelelahan? Apakah dia merokok? Apakah dia terpapar rokok? Apakah dia terpapar kuman TB lagi? Itu juga bisa terjadi Tapi apakah ada yang benar-benar bisa sembuh? Terus tidak kambuh lagi? Ya ada Beberapa pasien itu Apa namanya? Dinyatakan sembuh TB ya ada Tapi memang beberapa juga ada yang memang kambuh lagi Tapi intinya yang gue mau sampaikan disini adalah Biasanya TB paru tidak semata-mata langsung kambuh lagi teman-teman Biasanya pasti ada faktor pecetusnya Nah kalau pada si pasien ini dia bilang itu kerja berat Ya suka kerja berat Ya mungkin dia ngerokok lagi Gue kan nggak tahu ya disini nggak diceritakan Gitu Mungkin juga apalagi ya dan lain-lain teman-teman Ya intinya TB paru nggak mungkin akan kambuh lagi Kalau nggak ada faktor pecetusnya Hampir semua penyakit seperti itu teman-teman yang gue tahu Pasti kalau ada faktor pecetusnya Ya biasanya ya memang pasti akan terjadi kambuh lagi Dan harus pengobatan ulang lagi Khususnya TB paru ya teman-teman gitu Karena memang ada beberapa orang yang Wah ini kok TB ya dulu pernah TB nggak Iya pernah Oh ternyata ya beliau masih ngerokok Ternyata beliau sering nongkrong dan teman-teman Dan sering menghirup asap rokok dan lain-lain di tempat kerja Jadi seperti itu Ya mungkin itu aja sih teman-teman Intinya mau gue sampaikan Kenapa dia bisa kambuh Pasti ada faktor pecetusnya Sekian videonya kali ini dari gue Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe kubelenggiru Jangan lupa subscribe kubelenggiru Jangan lupa subscribe kubelenggiru Terima kasih.